Setelah kebuntuan berminggu-minggu, para pemimpin Uni Eropa akhirnya memberi sanksi ke pejabat pemerintahan Belarus. Ya, sanksi itu atas sengketa pemilihan presiden dan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa oposisi. Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan sekitar 40 pejabat Belarus menjadi sasaran sanksi. Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi mereka yang menjadi sasaran. Presiden Belarus Alexander Lukashenko tidak termasuk dalam daftar sanksi meskipun Charles Michel mengatakan bahwa Uni Eropa akan mengikuti situasi secara cermat dan perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Terima kasih telah menonton!